Pada 28 Januari 1935, Bung Hatta dan Syahrir tiba di Tanah Merah, Bofendigul. Saat itu, kaum interniran yang tinggal di Digul hanya tinggal sekitar 400 jiwa dari sekitar 2.000 orang pada awal camp ini dibuka. Sebagian besar interniran dari golongan yang mau bekerja sama dengan Belanda sudah dipulangkan ke tempat asalnya. Sebagian lagi meninggal karena malaria dan penyakit lainnya atau hilang di tengah rimba. Kalau Pak Hatta sama Pak Syahrir pada waktu datang itu sudah disediakan rumah oleh kami di sana. Udah ada rumah sebab banyak rumah yang kosong juga kan. Udah banyak yang pulang yang kosong ada kebetulan Pak Syahrir sama Pak Hatta bisa tinggal di rumah itu. Namun kemudian Syahrir lebih memilih membangun rumahnya sendiri di pinggir sungai Digul di mana ia dapat menikmati pemandangan indah setiap pagi. Desawi adalah pemerhati sejarah. Ia rajin mengumpulkan dokumen berbagai peristiwa yang kemudian menjadi tonggak sejarah perjalanan Republik ini. Sebelum kesalahan dibilang, kamu kooperatif atau non-kooperatif. Yang tidak kooperatif tidak dikasih uang. Hanya beras 30 kilo dengan ikan hasilnya itu Bung Syahrir dan Bung Hatta. Ada juga gunanya dia dibuang ke Digul, terutama Syahrir. Syahrir ini orang yang sangat familiar, sangat baik. Nah, bukan kok karena saya sering diberikan turmen, jadi saya sedang sahrir. Bung Hatta dia sering memberikan saya kismis, coklat, itu ya. Dia sering. Tapi, dia mau bergaul dengan siapa saja. Dan ke rumah siapa saja. Kalau Om Hatta, orangnya juga baik. Dia juga mau mengajarkan ilmunya kepada yang mau belajar. Pak Hatta itu banyak membaca orangnya, jadi nggak begitu, apa namanya, kelihatan luar lah ya. Berhubungannya dengan kaum-kaum bapak-bapak politikus itu saja. Sedangkan saya pada waktu itu kan masih umur 10 atau 11 tahun. Tapi kalau Pak Syahrir, saya ingat dia pernah jadi guru di sekolah kami. Sebab di sana tuh ada dua sekolah. Satu sekolah pemerintah, satu sekolah yang kami buat, yang kami dirikan sendiri. Kalau orang yang sudah mau sekolah ke pemerintah, anak-anaknya dikirim ke sana. Nah, kalau yang masih radikal, nggak mau itu turut pemerintah sekolahnya, yang kita buat itu, yang kami dirikan. Dalam pengasingan, Bung Hatta tetap menjalankan kehidupan penuh disiplin. Ia membagi waktunya dengan ketat dan efisien. Dini hari, setelah mandi dan sholat subuh, Hatta memasak. Kemudian mencuci pakaian, membaca, makan siang, menulis, mengajar. Semua dilakukan dalam ketempatan jadwal yang mengagunkan. Pola hidup Hatta sering dianggap aneh oleh kaum buangan lain yang tidak bisa memahami cara hidupnya. Namun, ia sangat dihormati. Di selawatunya yang ketat, bersama Syahrir, Hatta membentuk klub sepak bola. Dalam tim ini, Syahrir cukup disegani sebagai penyerang tengah, sedang Hatta tidak terlalu menonjol. Kehidupan di Tanah Merah sepintas seperti layaknya sebuah kehidupan di kampung biasa yang normal. Namun, kenyataannya, Bovendigul adalah tempat kejam yang bisa membunuh perlahan-lahan mereka yang tidak memiliki mental kuat. Dalam surat-surat Syahrir kepada Maria, tercermin tekanan mental yang dialaminya yang harus diatasi dengan berbagai cara. Di saat pertama, ketika aku melihat orang-orang sebagai puing-puing mental, Aku berpikir, aku tidak akan pernah dapat membiarkan sampai begini. Bila aku benar-benar tanpa harapan di masa depan dan merasakan bahwa secara rohani aku akan mati kelaparan, aku akan mengakhirinya. Ancaman yang paling ditakuti ialah ancaman keterlasingan. Ini bisa membuat orang gila. Syahrir menghabiskan waktunya dengan sebanyak mungkin berjalan. Dia terus bergerak hingga dijuluki ke lana jenaka oleh kaum buangan lainnya. Satu saat, ia dengan kanu kecil pergi sendirian menyusuri sungai Digul. Mengunjungi suku-suku yang masih biadab dan bertukar tembakau dengan sagu. Tapi Syahrir pernah mencoba dengan Hatta melihat berapa banyak ini rakyat Papua daripada laman yang nukar-nukar itu makan. Mereka masak nasi di belanga yang besar. Sama ikan asin ditaruh di samping, ganti sayur yang dikasih. Lalu pagi-pagi, Hatta mau sebanyak itu melihat, itu orang Papua itu suka kenyakan, hampir habis ditidur di dekat belanga itu. Hatta secara rutin menulis pikiran-pikirannya untuk surat kabar di Batavia. Tulisannya dikirim lewat kapal Albatros, yang sering disebut kapal putih oleh kaum buangan. Kapal ini secara rutin menunjungi Digul, satu bulan sekali untuk keperluan surat menilai. Dari honor tulisannya, Hatta dapat membiayai hidupnya di tanah merah. Seringkali kelebihan uangnya ia berikan pada sesama orang buangan yang membutuhkan bantuan. Suatu hari, penguasa kem menawarkan Hatta dan Syahrir tunjangan keuangan tiap bulan. Hatta dengan tegas menolak tawaran tersebut. Namun Syahrir memutuskan menerima tunjangan itu, karena ia membutuhkan uang untuk biaya korespondensi dengan istrinya di Belanda. Selama berhari-hari, Syahrir mendapat ejakan dari kawan-kawannya dari golongan non-kooperatif, karena keputusannya itu. Hatta sendiri dapat memahami pilihan Syahrir. Ia percaya sikap dasar Syahrir yang non-kooperatif tidak bergeser sedikitpun. Sementara itu, kabar pengasingan kedua tokoh ini telah menimbulkan perdebatan luar biasa di Belanda dan Hindia. Cedik pandi di Indonesia mulai protes. Ini mematikan Hatta Syahrir. Protes besar sekali datang dari anggota labor, partai mana arbet yang sosialistisnya, kemudian ditambah dengan intelektual Indonesia yang ada, memprotes. Maka dientengkan, hukumannya dibawa ke Banda Merah. Setelah satu tahun menjalani pengasingan di Digul, akhirnya Hatta dan Syahrir dipindah ke tempat pengasingan baru yang lebih baik. Menjelang kepindahan mereka ke Banda Neira, Hatta dan Syahrir menyempatkan diri menemui teman-teman lama untuk berpamitan. Hatta berpesan kepada teman-teman yang tinggal di Digul untuk tidak patah semangat. Sebab, cita-cita kemerdekaan tak boleh terhalang oleh rintangan seganas apapun. Cita-cita itu akan tetap tumbuh dan bersemi dalam dada setiap kaum nasionalis.